Intro Badai konflik antara pedangdut Dewi Persik dengan Sang Keponakan Pekan ini kian mendulang blunder panas yang mengejutkan Pasalnya setelah Dewi Persik menyatakan somasi terbuka untuk Rosa Meldianti Sang Keponakan Lengkap dengan kedua orang tuanya Pekan ini Muhammad Aidil Ayah Dewi Persik mendadak angkat bicara Lewat video, Ayah DP yang dikabarkan tengah sakit tersebut Menyuruh Meldi untuk meminta maaf kepada DP Sebelum somasi sang tante tersebut kian serius bergulir kerana hukum Uniknya, tak lama setelah pengumuman Ayah DP tersebut bergulir Meldi pun dikabarkan segera meminta maaf kepada DP menyisakan tanya Pasalnya, meski Meldi telah meminta maaf Bahkan sang ayah yang notabene adalah kakak kandung DP Juga telah lebih dulu memohon maaf kepada DP Tapi ironisnya, DP tetap tak bergeming DP mengaku akan tetap melanjutkan somasi yang telah dilayangkannya hingga kerana hukum Bapaknya sudah minta maaf kepada kedua orang tua saya Nangis-nangis untuk tidak diteruskan Terima kasih ya, berarti tandanya bapaknya luar biasa gitu Saya senang banget, karena apa? Saya bisa bikin tunduk dia kepada kedua orang tuanya Saya senang Kemarin? Iya, saya mau akan melanjutkan Kita akan melanjutkan Karena kan saya punya itikat Saya itu masih baik loh Saya kasih tiga hari untuk bisa dia meminta maaf kepada kedua orang tua Untuk apa namanya Bilangkan saya tidak pernah ditransfer Saya tidak pernah bilang KW Itu padahal videonya sudah ada gitu Jadi ya sudah Berarti tandanya kalian siap untuk menerima itu Sudah pasangin semua untuk kuasa hukum Beli percaya yang terbaik seperti apa KW Karena itu disebarkan melalui sosmed Itu bisa kena pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Ya Dan ancaman hukumnya 4 tahun penjara Dua orang ini setiap hari panggil wartawan Setiap hari mengklarifikasi keadaan bahwa dia teraniaya oleh saya Ya, merasa dianiaya oleh keluarga sendiri Kabarnya membuat BP begitu alot tak mau mundur Dari ancaman hukum yang serius hingga kini Pasalnya, meski Meldi dan sang ayah telah meminta maaf kepada DP Pasca somasi Tapi ibunda Meldi yang juga ikut disomasi oleh DP Justru sama sekali bergeming Alias tidak berusaha meminta maaf kepada DP Benarkah? Karena sikap sang kakak yang tak kunjung menjawab somasi Dengan permintaan maaf tersebut Membuat DP gerah dan serius melanjutkan somasinya Hingga ke jalur hukum Setahu saya, istri Solleha itu patuh sama suaminya gitu loh Lah ini gak tau kok gak kompak antara suami istri Saya gak ngerti Kalau misalkan, oh ibunya gak selingkuh gini-gini Saya mana tau selingkuh atau enggak Cuman pantas gak jam 2, jam 3 pagi ketemuan sama laki orang Yang sudah punya istri di rumah saya Pantes gak saya tanya? Saya gak tau ya mau ngapain mereka Kalau tau kakak kandung saya jatah sama saya Saya sudah fotoin mereka Saya foto tuh, wah laki gini nih gue kasih ke lakinya gitu kan Ibaratnya gini, kita punya anak, anak kita ahlaknya tidak bagus Kita harus tegur anak kita Kamu gak bagus nak kayak gini Itu orang tua, tugas orang tua Tapi kalau bukan berarti terus Anak kita ahlaknya gak bagus Wah anak saya tetap bagus Oh gak bisa kayak begitu gitu Jadi kalau memang anak itu tidak bagus Yang dikatakan orang tua harus bisa pendidik dengan baik Itu apabila salah ya salah Apabila benar ya benar gitu Bukan malah didukung Nah ini kakak kandung saya kan memang pengen jadi artis Tapi dulu tidak kesampean Akhirnya mereka ambisinya itu diularkan ke anaknya Loh takdir jadi artis itu kan tidak bisa Tidak bisa dipaksakan mbak Gimana dong saya harus ngomong apa Kalau misalkan ditolak sama produser Masa harus marah sama saya Kan gak bisa gitu loh Semua kalau mau jadi artis itu gak bisa instan gitu Kalau ingin cepat terkenal bunuh diri aja Cepat terkenal udah masuk tuh kemana-mana gitu kan Daripada mengorbankan keluarga Daripada mengorbankan darah dagingnya sendiri loh Kecuali saya tidak pernah membiayai Ini kebutuhan biaya keluarga saya yang membiayai loh Saya mau dibunuh kan Dengan cara seperti ini kan gimana Ironisnya berawal dari niat sang kakak mengorbitkan Meldi Menjadi bintang mengikuti jejak Dewi Persik Sang Tante Konflik keluarga DP pun berkobar panas Hingga menggegerkan publik Seolah tak terima jika sang keponakan merintis Dan mendongkrak jalan untuk menjadi artis Lewat sensasi yang menodai imajinya Sebagai penyanyi dangdut DP pun mengisahkan betapa dirinya membangun karir di dunia dangdut Dengan jalan yang tak mudah Ya sebelum terkenal dan menjadi salah satu dari 10 penyanyi dangdut Dengan honor termahal di Indonesia Dewi Persik mengawali karirnya di dunia hiburan Dengan penuh cerita pahit Merantau di Ibu Kota Jakarta dengan modal pas-pasan DP bahkan sempat mengamen bersama anak jalanan Hanya demi mencukupi kebutuhan makan selama di Jakarta Saya dari awal merintisnya bukan seperti sekarang ini Mungkin kalau sekarang ini orang lihat Dewi Persik pakai mobil ini Rumah ini Mungkin saat ini Dewi Persik kemana-mana belanja Wah bisa beliin teman-teman branded Bisa beliin itu, bisa beliin ini Saya Teman-teman tidur Saya masih melek ibaratnya Jadi saya tuh tipe perempuan yang pekerja keras Saya dulu ngekos satu bulan 400 ribu Gak ada AC Tapi dari triplek Mungkin teman-teman saya, kos-kosan saya yang dulu mungkin pernah tahu ya Saya ada di jembatan 5 Anak-anak jalanan Itu teman Dewi Persik Mungkin kalau mereka sekarang lihat saya Mereka pasti tahu gitu Jadi disitu saya suka nongkrong sama mereka Untuk dapet duit Dapet duitnya itu semua nanti kita setor sama orang Orang itu nanti kasih duit sama saya Jadi sehari saya bisa dapet duit 20 ribu 25 ribu Bahkan 50 ribu pernah Sehari Zaman dulu untuk makan Gamen Gamen mas Iya di jembatan 5 itu Jadi bukan yang Karena saya tidak dapet dukungan keluarga besar saya ketika itu Jadi saya tuh rekaman Saya tuh ya Pak Haji Ukat S Yang menciptakan lagu Bintang Pentas pertama kali Itu yang tahu Dewi Persik sampai tidur di tempat rekaman di studio Karena kalau saya pulang juga kan pakai duit Uangnya dari mana Jadi saya gimana caranya supaya saya bisa direkod Saya tidur tuh yang namanya di studio MCM Zaman dulu itu di Mangga 2 Saya tidur di sana Sampai saya dikasih makan di sana Jadi bukan yang seperti Maaf kalau ponakan-ponakan saya lihat Dewi Persik sekarang udah mewah Dengan AC tidur Bangun siang ya Bukan yang seperti itu Jangan sedih gitu Pagi-pagi Saya sudah harus bangun Karena orang-orang tujuh Eh bangun 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 Jadi saya tidurnya itu sudah sama orang Kru di situ Untuk bisa saya Menjadi Dewi Persik sekarang ini Menampak tilas perjuangan karirnya yang penuh jatuh bangun DP pun dikabarkan panas hati Ketika sang keponakan yang tak pernah merasakan kejamnya ibu kota Mendadak marah dan mengguncang imesnya sebagai penyanyi dangdut Hanya karena gagal dan ditolak oleh seorang produser Sampai-sampai DP pun melarang Meldi untuk memanggilnya Onti alias Tante Menjulangkan teka-teki baru Benarkah? Karena terlanjur sakit hati Pintu maaf DP telah tertutup Sehingga berani memutuskan hubungan keluarga Dan melanjutkan somasinya serius Hingga kerana hukum Terganggu lah sayang Bayangin tiap hari Dewi Persik kerja pagi, siang, malam Buat melek aja susah Dan itu pun saya kerja Buat keluarga loh Bukan buat diri sendiri Sampai sekarang aja saya nikah Ibu uang saya Hasil nyanyi buat ibu saya kok Boleh ditanya? A-a Neng dapet duit Duitnya larinya kemana? Ke mama Sosoknya Tante Dewi itu orangnya penyayang Terus orangnya kuat Abis itu Tante Dewi itu orangnya royal banget Ya Semuanya seperti itu sama Tidak pernah pilih kasih sama sekali Cuman kalau nyanyi ya Pasti diajarin sama Tante Dewi Kalau misalkan Nyanyi cengkoknya kurang Ya diajarin caranya Kayak gitu Kasian banget Banget kak Karena kan dengan adanya masalah kayak gini Tante Dewi jadi kayak kurang fokus Kayak gitu Jadi banyak pikiran Dia tidak boleh menyebut ponakan Dewi Persik Satu Yang kedua Dia juga tidak boleh bilang bahwa Anti-anti Dewi Nyebut-nyebut nama tidak boleh Jadi saya gak mau Karena saya sudah menganggap dia bukan keluarga saya Mohon maaf Jadi saya gak mau Kecuali lebih wilayati Ponakan saya Baru boleh bilang bahwa saya adalah antinya Itu semua saya yang ngurus Lah sekarang Hanya karena ditolak oleh produser Dia marah Dia itu pengen terkenal Intinya Rosamel Dianti itu pengen terkenal Jadi bikin seperti ini Caranya tidak benar Gitu loh Kalau bilang mau memutuskan hubungan atau apa Yang terpenting Pihak saya tidak membilang seperti itu Dan Untuk Apa ya mbak Karir saya dan lain-lain Saya pastikan sama Tuhan mbak Karena setiap rezeki orang itu sudah diatu Mau seperti apapun Itu udah ada rezekinya semasing-masing Kalau misalnya nih Saya punya salah atau Mengganggu masyarakat di rumah Ya Dengan Besar hati saya Minta maaf Minta maaf kepada masyarakat yang ada di rumah Yang ada di rumah Kalau misalnya Pemberitaan tentang saya Keluarga saya Mengganggu Tapi disini Apa ya mbak ya Kalau misalnya dibilang capek atau apa Seharusnya saya yang lebih mengeluh Saya capek Jujur Saya sempat Ada rasa untuk menyerah Dalam artian Mah Aku pengen pulang Aku capek Mah Aku gak kuat seperti ini Mah Kayak Apa sih mah Aku cuma ingin karir Mah Kenapa harus seperti ini Gitu loh Saya sempat makan terakhir sama dia Sebelum dia pergi Dan biasanya Saya kalau ngobrol kan Jarang lihat muka Saya selalu lihat mukanya Terus menerus Waktu makan di restoran Tergulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton